Kan Jenderalan Tiga Perkasa itu masuk bursa Ilkada Jakarta gitu ya Pak ya. Nah bagaimana dengan Ahok ini Pak? Ya kalau menurut saya Ahok itu lebih baik dimimpin Sumatera Utara aja. Karena masyarakat Sumatera Utara menginginkan pemimpin seperti Ahok. Yang mana Pak Ahok itu orangnya tegas dan disiplin. Mereka juga melihat apa namanya waktu Pak Ahok mimpin Jakarta itu. Itu sangat berhasil sekali dia mimpin Jakarta itu. Walaupun banyak yang menentang dia ya tapi berhasil. Dan juga seperti Pak Alisadikin lah dia ya. Orangnya itu mencari uang untuk proyek-proyek di Jakarta itu. Bukannya banyak menggunakan dana dari APBD. Ada juga digunakan dana dari APBD. Ya seperti Ahok dulu kan bangun simpang susun ya. Simpang susun semanggi itu Pak Ahok itu menggunakan dana CSR. Nah itu digunakan itu bukan dana dari APBD. Kalau kemudian kan ada nama lain juga ya namanya Anies Baspedan. Bagaimana dengan Anies Baspedan Pak? Wah kalau Anies Baspedan itu saya melihat waktu itu gak ada hasilnya dia kerja. Banyaklah merusak. Ya kan seperti rumah susun. Itu gak berhasil. Rumah 0% itu juga gak berhasil. Tumur resapan itu juga gak berhasil. Saya sebaiknya Pak Anies balik menjadi dosen aja ya. Untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Lebih baik begitu Pak Anies. Jadi dosen aja lah. Untuk membangkitkan pemuda-pemudi Indonesia. Yang biar dia bisa terbang ke luar negeri. Lalu dia pintar-pintar kan pasti dipakai orang luar negeri. Oh gitu ya. Nah itu kan pajaknya kan besar masuk ke Indonesia. Nah itu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Baik Pak. Sukses Pak. Saya tinggal ya. Ya.